Intro Bares Krim hingga Dewas KPK turun untuk mendalami laporan kebocoran dokumen yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri. Dokumen yang bocor tersebut diduga berkaitan dengan kasus tambang. Dikutip dari tribunews.com, dugaan kebocoran dokumen oleh Ketua KPK itu pun kini telah dilaporkan ke Bares Krim Polri dan Dewas KPK. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara mengenai kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK yang ditemukan di Kementerian ESDM. Kasus tersebut menyeret nama Firly Bahuri. Dengan tegas, Kapolri mengatakan penyidik akan mendalami seluruh laporan polisi yang didaftarkan di Bares Krim Polri. Jenderal Listio mengatakan penyidik nantinya akan mendalami jika memang ada proses yang dilanggar di balik kebocoran dokumen tersebut. Jenderal Listio Sigit Prabowo.